Ini mengingatkan kepada sebuah tragedi pembantaian Sejarah-sejarah kelam yang melibatkan darah berceceran di jalan raya Kemarin sempat heboh banget di sosial media Terutama di tiktok ya Sebuah robot yang terlihat sangat aneh Namun ditonton oleh banyak orang Robot tersebut menjadi perbincangan hangat gitu Orang-orang yang ada di jagat sosial media Karena banyak yang mempertanyakan sebenarnya ini apa Dari looknya ini robot tuh absurd banget Itu sibuk menyapu air gitu ya Namun terlihat seperti tidak selesai gitu Nah nama robot ini sendiri adalah robot can't help myself Tidak dapat menolong diriku sendiri Kalau dalam bahasa indonesianya gitu ya Nah robot ini merupakan sebuah robot yang dipajang di dalam ruangan kaca Memiliki daya tarik tersendiri Karena menurut orang-orang Makna dari robot ini tuh sangat dalam gitu ya Dan membuat orang-orang tuh jadi Kayak ketika melihat robot itu tuh secara langsung nih Itu kayak terdiam dan flashback Atau mengingat masa lalu-masa lalu mereka gitu Nah pasti kalian jadi bertanya-tanya nih Sebenarnya robot can't help myself ini dibuat untuk apa gitu ya Tujuan diciptakannya Oke kita bahas satu persatu geng Jika diperhatikan robot ini di sekelilingnya itu terdapat sebuah cairan yang mirip darah Cairan yang mirip darah ini menggenangi sekeliling robot Dan si robot ini terus menerus mencoba untuk membersihkan cairan tersebut Sebenarnya ini memiliki sebuah makna Dimana robot ini di saat dia terus menyapu genangan darah tersebut Ini mengingatkan kepada sebuah tragedi pembantaian Sejarah-sejarah kelam yang melibatkan darah berceceran di jalan raya Lalu ada juga yang mengartikan kalau ini adalah sebuah upaya pemerintah Untuk menahan serta membersihkan insiden di dalam sejarah yang terdokumentasi Dan semua kesiasiaan dari upaya ini ketika yang dipertaruhkan adalah Kehancuran kehidupan manusia serta keluarga mereka di suatu waktu Jadi maknanya itu lebih kepada sejarah yang kelam gitu geng Nah namun robot ini diciptakan untuk membuat orang-orang yang melihatnya itu Bisa berpikir sendiri makna daripada robot itu Dan ketika orang-orang melihat robot tersebut Memang seketika tuh kayak terdiam gitu geng Ini apa gitu Aneh banget Sebuah mesin yang terus-menerus menyapu dan membersihkan genangan darah Nah sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna robot ini Kita bahas dulu siapa sih pencipta daripada robot can help myself ini Nah penciptanya bernama Sun Yuan Yang lahir pada tahun 1972 Dan kerabatnya yang bernama Peng Yu Yang lahir pada tahun 1974 Mereka berdua adalah seniman yang tinggal dan bekerja sama di Beijing Semenjak tahun 1990 Mereka berdua adalah seniman konseptual kontemporer Yang karyanya memiliki reputasi konfrontatif dan provokatif Pada tahun 2001 mereka memenangkan penghargaan seni Tiongkok kontemporer Jadi memang dua orang ini sebenarnya orang yang berbakat gitu geng Nah sebagai seorang seniman mereka berdua ini cukup nyeleneh gitu geng Sering sekali bekerja sama dengan media-media yang tidak konvensional Contohnya misalkan Taksidermi Nah ini merupakan sebuah perusahaan pengawetan dan pengolahan jasad hewan Nah hal-hal seperti inilah yang mereka ajak diri sama untuk menciptakan karya seni mereka Jadi wajar aja sih yang namanya juga seniman gitu ya Mereka tuh punya idealisme tersendiri dalam menciptakan karya mereka gitu Jadi jangan heran kalau misalkan kita melihat seniman Itu berbeda banget dengan orang-orang biasa Mereka tuh lebih nyentrik dan mengemari hal-hal di luar normalnya orang-orang biasa gitu Nah Sun Yuan dan Peng Yu ini membuat instalasi skala besar Yaitu robot Can Help Myself ini pada tahun 2016 Yang menampilkan sebuah robot industri yang terbuat dari bahan baja anti-karat Serta karet yang tertutup dalam sebuah kota kaca Yang membuat desain robot ini sangat aneh justru bukan bentuk robotnya Namun dimana lantai tempat robot ini berdiri Itu digenangi dengan cairan yang berwarna merah tua Layaknya darah geng Robot ini berdiri tegak Namun memiliki lengan layaknya paruh bangau Yang dimana lengannya ini terus-menerus menyapu cairan tersebut Namun tidak pernah selesai Kalau kita perhatikan ini mirip seperti eskavator Atau dalam bahasa sehari-hari tuh mobil beko gitu Kalian tau ya yang ngeruk gunung, ngeruk tanah, ngeruk batu Nah mirip seperti itu Namun jika diperhatikan baik-baik, pergerakannya itu sungguh sangat membingungkan Memang dua seniman ini, Sun Yuan dan Peng Yu ini Suka sekali membuat sebuah karya seni yang membuat orang itu harus berpikir dulu gitu ya Apa maksud dibuatnya karya seni tersebut Contoh lain selain robot Can Help Myself ini Yang dibuat pada tahun 2016 Mereka juga sempat membuat sebuah karya seni yang berjudul Dear pada tahun 2015 Ini merupakan sebuah kursi silikon dengan selang karet Yang secara berkala mengikat sisi penutup tembus pandangnya Karya seni yang tangguh ini sekaligus membuat takut Namun memiliki daya tarik tersendiri untuk pengunjung Nah di saat pengunjung ngumpul di dekat karya seni ini Mereka berdiri di sebuah garis batas aman Di luar jangkauan mesin karya seni Sun Yuan dan Peng Yu ini Jadi emang udah terbiasa mereka membuat karya seni yang kontroversi gitu ya Nah yang jadi pertanyaannya bagaimana bisa dua orang ini terinspirasi untuk membuat sebuah robot Yang berjudul Can Help Myself ini Pasti orang yang membuat robot aneh atau membuat sesuatu yang absurd kayak gini Udah pasti pernah mengalami sebuah kejadian yang bisa dikatakan tidak biasa gitu Sampai-sampai mereka harus membuat karya seni yang kontroversi dan sekaligus memorial banget gitu ya Ketika kita melihat hal tersebut kita jadi terbayang dengan sebuah kejadian Nah ternyata setelah ditelusuri Apa yang membuat mereka terinspirasi untuk membuat karya seni ini adalah kisah hidup mereka sendiri Dimana Sun Yuan dan Peng Yu ini sudah tinggal dan bekerja di Beijing sepanjang akhir mereka Lalu mereka sempat menyaksikan sebuah kejadian pembantaian terbesar di lapangan Tiananmen tahun 1989 di China Kejadian tersebut adalah tragedi dimana ribuan mahasiswa yang sedang demo unjuk rasa ditembak mati alias dibunuh di tempat Jadi pembantaian ini merupakan tragedi terbesar di China di saat itu Yang membuat dua orang seniman ini jadi terinspirasi untuk membuat robot Can Help Myself ini Lalu ada sudut pandang lain dari beberapa orang pengamat yang mengatakan Robot ini diciptakan beda makna dengan yang tadi Ada yang berpendapat kalau robot ini sengaja diciptakan untuk sebuah protes kepada pemerintah Tiongkok Yang menerapkan sistem sensor terhadap masyarakatnya Yang membuat kebebasan berbicara dan berekspresi jadi semakin sempit karena aturan pemerintah tersebut Terus juga protes dalam konteks politik serta protes terhadap sistem di Tiongkok yang mengharuskan setiap orang itu Bekerja tanpa henti alias mengeksploitasi masyarakatnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun dengan upah yang minimum Nah itulah krisis yang terjadi di Tiongkok antara pemerintah dan masyarakat di saat itu Yang membuat orang-orang berpikir hal inilah yang menginspirasi dua seniman tadi menciptakan robot Can Help Myself ini Nah lalu kenapa judulnya atau nama dari robot ini Can Help Myself Ada dua pengartian dimana dua seniman ini membuat nama tersebut dikarenakan robot ini terlihat seperti tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Seperti yang kalian lihat ya dia terus menyapu kiri kanan namun genangan air tersebut tidak kunjung selesai atau tidak kunjung kering gitu Nah namun ada juga inspirasi lain kenapa namanya itu Can Help Myself Hal ini merujuk kepada penonton yang melihat robot ini Dimana para penonton ketika melihat robot ini selalu merasa bingung dan tidak mampu mendapatkan arti sebenarnya dari apa yang mereka lihat Yaitu robot tadi Jadi makanya namanya itu Can Help Myself Tidak mampu menolong diriku sendiri Yang artinya si penonton tidak mampu menolong dirinya untuk memahami apa yang dia lihat Nah kurang lebih kayak gitu lah geng ya Jadi memang simpelnya sih robot Can Help Myself ini Kenapa diberikan nama seperti itu lebih tepatnya karena sebuah permasalahan yang tidak kunjung selesai Jadi lebih ke situ sih maknanya Nah jika kita perhatikan konsep dari robot Can Help Myself ini Emang keren banget geng Dimana dia tidak perlu secara berbelit-belit menjelaskan apa yang mau disampaikan oleh dua seniman ini Ketika orang melihat kalau orang itu cerdas itu langsung akan tahu Oh iya ini robot walaupun dari tahun 2015 diciptakan sampai dengan sekarang tahun 2021 Problemnya dia tidak selesai Udah sesimpel itu sebenarnya dalam memahami robot tersebut ketika kita melihat robot tersebut dalam kotak kaca Jadi dia tidak perlu berbicara, dia tidak perlu berbahasa Namun setiap orang yang melihat robot tersebut langsung paham apa yang mau disampaikan Yang lebih kerennya lagi nih geng ya Robot ini ketika kita melihat secara langsung di dalam kotak kaca Itu secara otomatis akan menghipnotis semua penonton Dimana orang akan berkumpul untuk berpikir Dan itu menurut seniman adalah nilai plus ketika mereka membuat karya seni Ketimbang ya karya seni yang dipajang terus dilihat sekilas terus orang cabut Nah kalau karya seni karya Sun Yuan dan Peng Yu ini Membuat orang mau berdiri kurang lebih 5 menit untuk berpikir apa makna dari robot tersebut Dan ketika orang-orang sudah mendapatkan makna dari robot tersebut Maka mereka akan berpikir lebih jauh lagi membayangkan masa lalu-masa lalu yang kelam Nah inilah kehebatan daripada robot can help myself ini Seperti yang kalian lihat robot ini terpisah oleh sebuah box kaca Walaupun demikian setiap penonton yang hadir di tempat tersebut Itu pasti merasa tidak aman dengan robot tersebut Karena memang ketika orang-orang berdiri di luar box kaca Dia langsung melihat cairan yang mirip sekali dengan darah Yang membuat para penonton ini terhipnotis Jadi dua seniman ini sengaja melibatkan para penonton ke dalam karya seni mereka Jadi secara otomatis para penonton ini akan terlibat Ya kan secara batin gitu akan terlibat Dengan robot di dalam kotak kaca tersebut secara otomatis gitu Robot ini juga sesekali bisa kalian lihat Seperti sedang memotong ke arah cairan merah tersebut Ini menggambarkan proses mutilasi Dimana ketika robot ini mempraktekan adegan memotong Itu akan memercikan darah gitu Nah disinilah para penonton mulai berpikir Akan kejadian-kejadian kejam Seperti pembantaian dan hal-hal lain Nah berbicara tentang robot can help myself ini Sebenarnya pernah ada sebuah karya seni Yang konsepnya itu agak mengarah sama Atau mirip dengan konsep karya seni ini Yaitu sebuah pertunjukan Balkan Barokyu Karya Marina Abramovic pada tahun 1997 Dimana si senimannya ini duduk di atas tumpukan tulang sapi Yang berlumuran darah Sambil menyanyikan lagu-lagu daerah dari rumah Ketika masa kecilnya di Yugoslavia Nah Yugoslavia ini merupakan sebuah negara yang dulunya ada Tapi sekarang udah gak ada gara-gara dilanda perang geng Nah jika kita perhatikan Makna daripada dua karya seni ini Yaitu robot can help myself Serta karya seni dari Marina Abramovic ini Itu maknanya sama Dimana mengenang sebuah kejadian kelam di masa lalu Nah itu dia tadi geng Pembahasan tentang robot can help myself Serta beberapa kemiripannya dengan karya seni lain Nah kalau kita berbicara tentang robot Kayaknya kurang lengkap Kalau kita tidak berbicara tentang Transformer Dimana Transformer ini merupakan sebuah film Yang bercerita tentang kehidupan para robot Kita akan bercerita tentang sebuah konspirasi Film Transformers di seri ketiga Transformer seri tiga merupakan sebuah film yang identik sekali dengan CGI Mulai dari gambar, efek Ini ketika kita menontonnya tuh bener-bener mendebarkan gitu geng Film Transformer sendiri saat ini sedang dalam masa pengerjaan sampai ke seri ketujuh Namun hari ini kita akan membahas sebuah kontroversi Sampai ke konspirasinya yang seri tiga gitu ya Di dalam seri ini diceritakan bahwa ditemukan sebuah alat pengendali Dari sebuah kapal autobot yang disebut dengan Ark Hal ini membuat Megatron dan kawan-kawan Membangunkan yang namanya Sentinel Prime Dia ini merupakan pemimpin di Cybertron jaman dahulu Dan di saat itu dia berada di kapal tempat ditemukannya Ark tersebut Guna menyelamatkan Cybertron dan menumpas musuh utama Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau cerita lengkapnya bisa nonton filmnya langsung ya Setelah kalian menonton filmnya secara lengkap nanti kalian akan menemukan beberapa titik yang akan kita bahas Nah yang pertama nih konspirasi pertama nih geng Munculnya karakter baru sebuah robot yang bermata satu Nah munculnya robot bermata satu ini merupakan awal dimana konspirasi ini muncul Nama robot ini sendiri adalah Shockwave Dia dikenal sangat kuat dan merupakan ujung tombak dari Decepticon dalam menghancurkan musuh-musuh mereka Nah robot ini juga menjadi robot terbesar selain Megatron di dalam squad Decepticon Hal yang sangat aneh muncul pada desainnya yaitu mata satu yang terletak di tengah kepala Yang mengawasi dengan sangat tajam terhadap musuh-musuhnya dia geng Dikarenakan desain mata satunya inilah ini menjadi perdebatan dan perbincangan kelayak ramai Dimana seperti yang kita ketahui mata satu ini identik dengan Dajjal Dan sering sekali orang-orang mengaitkan umat Yahudi sebagai umat yang menantikan Tuhan mata satu mereka ini muncul Nah menurut ajaran Islam nih geng ya Dajjal ini akan muncul ketika bangunan persembahan-persembahannya itu sempurna Dan konon katanya bangunan-bangunan persembahan ini sedang digarap atau sedang dibangun oleh bangsa Yahudi Yaitu sebuah kekuasaan mutlak atas dunia Nah makanya ini menjadi sebuah konspirasi ya geng Dan kecurigaan orang-orang kenapa kok tiba-tiba ada robot yang bermata satu Oke konspirasi kedua Munculnya robot yang berwujud seperti ular Nah dalam mitologi Yahudi Ular merupakan sebuah senjata ampuh dan juga dewa bagi orang-orang Yahudi geng Nah kalau kalian pernah menonton film Prince of Persia Sons of Time Asasin yang menggunakan kekuatan gelap atau ilmu hitam Yang merupakan bangsa Yahudi buangan Itu juga menggunakan ular sebagai senjata ampuh mereka Di dalam mitologi Yahudi juga dikatakan Kalau ular ini merupakan lambang atau simbol sosok jahat yang akan menguasai dunia Dan mereka sering sekali menjuluki hal ini dengan sebutan Leviathan dan Jormungan Nah di dalam Transformer 3 ini Kalian bisa lihat robot-robot ular tersebut menjadi pengawal bagi robot Shockwave Dimana robot-robot ular ini akan bergerak sesuai perintah dari robot mata satu yang bernama Shockwave ini Nah di dalam komiknya mereka ini disebut dengan First Fight Nah konspirasi ketiga Poster dan Wallpaper Transformer 3 Seperti yang kalian lihat ya Poster ini secara sengaja digambarkan bermata satu Padahal kalau ditelan lagi Apa hubungannya antara robot dengan mata satu gitu Dan ini sudah jelas sekali Ini semacam campaign yang mengarah kepada makna dari mata satu itu sendiri geng Dan gambar-gambar ini udah pasti bukan rekayasa yang gak sengaja dibuat Karena ini memang sudah dikonsepkan Kan ini buat konsumsi publik gitu Gak mungkin lah dibuat asal-asalan Udah pasti sudah dipikirkan dengan matang Kalian bisa nilai sendiri Oke konspirasi yang terakhir yaitu Soundtrack Transformer 3 Yang berjudul I Read Sense Seperti biasa Linkin Park menjadi pengisi soundtrack ini Dimana mereka juga mengisi soundtrack di Transformer 1 Dengan lagu yang berjudul What I've Done Dan juga di Transformer 2 dengan judul New Divide Dan kali ini mereka dipercaya untuk mengisi soundtrack Transformer 3 Dengan lagu yang berjudul I Read Sense Jika diperhatikan lagu di Transformer 3 ini justru lebih soft dan berbeda dari lagu-lagu sebelumnya Namun hal yang aneh mulai muncul di video klipnya Dimana ketika kita menonton video klip ini Kita akan tersadar bahwa ada yang aneh dengan video klip dari Linkin Park ini Dimana di dalam video ini kalian bisa melihat seorang manusia yang berteman dengan seekor ular Dan manusia dan ular ini sedang menunggu Tuhannya muncul dari bawah tanah Namun Tuhan yang ditampilkan di dalam video klip tersebut adalah seorang robot yang muncul dari dalam tanah Dan robot tersebut bermata satu Dan lalu manusia dan ular tersebut menghampiri si robot bermata satu yang muncul dari bawah tanah Nah dari sini kalian udah bisa memaknai ya apa arti dari kemunculan robot mata satu dari bawah tanah Dan kenapa lagi-lagi ada hubungan dengan ular Nah kalau di dalam Islam, masyarakat muslim percaya kemunculan dajjal ini itu dari bawah tanahnya Nah bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lihat? Dan dari cerita dua robot ini, mana yang menurut kalian benar-benar menarik? Apakah cerita Transformer 3 atau karya seni robot can help myself ini? Coba tinggalkan komentar di bawah